Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel penonton series, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hwa Sisingci Jiwa Sun Wukong Atau The Great Absol Part 60 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Raja Gila Rahu Hanya dengan sekali tebas dapat meratakan seluruh pasukan kebangkitan Dan kini, ia pun tiba-tiba saja datang ke tempat Raja Agung untuk melakukan perhitungan Raja Gila pun sudah bersiap menebaskan kedua pedangnya kepada Raja Agung Raja Agung pun juga tak tinggal diam Kedua tangannya pun kini melakukan suatu gerakan jurus dan mengangkatnya ke atas Raja Agung pun terlihat sangat emosi dan geram Ia bertekad untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya Agar bisa mengajar Raja Gila Iya, jurus ajian jurang neraka Teriaknya, seketika Raja Agung pun mengeluarkan petir merahnya dengan sangat banyak Sedangkan Raja Gila pun kini menggenggam pedangnya dengan lebih erat lagi Dan seketika juga muncul api tempur dari pedang iblisnya Kini ia pun meluncur dengan cepat untuk segera menebas Raja Agung Dan... Seketika tabrakan mereka berdua menimbulkan ledakan yang sangat besar Membuat rumah Raja Agung pun kini hancur berantakan Dan ledakan itu menggemparkan masyarakat di seluruh kota Suara yang sangat keras Dan juga ledakan yang mengerikan itu membuat mereka pun jadi panik Wow, apa itu? Ada ledakan Rumah Raja Agung meledak Teriak mereka Dan ledakan itu pun merambat semakin jauh Dan mulai menghancurkan rumah-rumah di sekitar Para warga pun semakin ketakutan Mereka pun kini mulai berteriak-teriak Dan berlari untuk menyelamatkan diri Di sisi lain Terlihat seorang yang kini mulai membuka matanya Dan itu adalah Suma Yang saat ini ia sedang terkejut Karena ia telah sadar dari kematiannya Yang sebelumnya kepalanya telah dipenggal oleh bertapa besi Suma pun kini tampak terdiam Dia pun juga merasa kebingungan Dia pun mencoba untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhnya Tapi dia pun tak mengingat apapun Ia pun hanya teringat saat itu ia bertarung dengan sengit dengan bertapa besi Lalu ia pun tiba-tiba sudah tidak ingat lagi Suma pun kini mencoba untuk bergerak Tapi dia pun kini baru tahu Kalau kepalanya telah terputus dari badannya Dia pun berkata dalam hati Tulang kepala aku telah putus dari leherku Apakah aku telah dipenggal oleh bertapa besi itu Sial aku jadi tidak bisa bergerak Aku harus menggunakan jiwa tempurku Untuk memulihkan tubuhku Jadi Suma pun kini mulai bergerak Ia pun mencoba untuk menyalakan api tempurnya Seketika kini keluar api dari seluruh tubuhnya Suma pun kini ngeden sambil berkata Jiwa tempurku terbakarlah Dan pulihkan tulang-tulang yang patah di leherku Dan api tempur Suma pun mulai membesar Dan krak-krak Tulang-tulang yang terpisah pun kini mulai tersambung kembali Suma pun kini mengepalkan tangannya Dan ma'awet Seketika Suma pun melompat dan berdiri Dan langsung memasang kuda-kuda Suma yang sudah kembali kali ini mengatakan Jika dirinya siap untuk melakukan pertarungan kembali Suma pun ingin segera mencari orang-orang kebangkitan Dan bertekad akan membantainya Suma merasa kalau tubuhnya kini lebih baik dari sebelumnya Dan ia menjadi sangat bersemangat untuk melakukan pertarungan Ayo kita mulai pestanya kembali Ucapnya dalam hati Akan tetapi setelah celingak-celinguk Suma pun tak menemukan musuh satupun Dan kini ia pun melihat bekas tebasan-tebasan di tanah yang tidak asing baginya Ia pun lalu berkata Tebasan ini aku mengenalnya Tebasan yang bisa membelah batu hingga seperti ini Tidak salah lagi Ayah Apa kau sudah kembali? Di sisi lain Nyonya tanpa wajah pun ternyata belum mati Dan saat ini ia sedang merintih kesakitan Ia disitu berkata Hei orang-orang Asura Apa yang telah kalian lakukan? Eh aku Aku sangat terluka dan hampir terbunuh Rasanya sangat buruk Wajahku juga Kalian memang periman yang liar dan brutal Kalian hampir saja memotong tubuh dan wajahku Dan kini Nyonya tanpa wajah pun dikejutkan dengan kedatangan seseorang Dan ternyata itu adalah hakim pembuluh darah yang datang dan mengatakan agar si Nyonya Jangan menunjukkan kepanikan Ia pun lalu mengulurkan tangannya kepada Nyonya sambil berkata Keadaan yang terjadi hari ini Tidak seperti yang diharapkan Pertawa besi sudah mati Semua pasukan juga telah musnah menjadi asap Tapi Kamu gak usah khawatir Aku akan mengurusnya Tangan hakim pembuluh darah yang sudah menggenggam lengan dari si Nyonya pun Kini mulai mengalirkan energinya Si Nyonya pun kini mulai lega dan berkata Akhirnya kondisi tubuhku bisa pulih kembali Hakim pembuluh darah terima kasih Saat itu Apa yang sebenarnya telah terjadi Hakim PD pun lalu mulai menjelaskan Tetua Agung tampaknya telah meremehkan kekuatan dari Raja Gilarahu Dialah yang telah melakukan tebasan maut dan serangan fatal Kepada kita semua dari jarak jauh dan tempat yang tersembunyi Kamu harus ekstra hati-hati untuk bisa menghindari serangan itu Dan tiba-tiba saja Kini tetua Uji pun muncul di hadapan mereka berdua dan berkata Hei pak kelimis Tampaknya kamu adalah satu-satunya orang yang masih bisa bertahan hidup Bahkan kau mampu menghindari cedera dari serangan Raja Kamu cukup kuat juga Nuna Uji pun kini mulai memasang goloknya dan berkata Hei apa kau mau untuk melanjutkan pertarungan ini Hakim PD pun lanjut berkata Nuna Harimau Asura Aku mendengar bahwa kau adalah wanita yang paling berbakat yang dimiliki oleh klan Asura Kau merupakan pemimpin yang penyayang dan bijaksana Aku mohon biarkan kami untuk pergi Nuna Uji pun menyahut Kau telah datang ke rumah kami untuk membunuh rakyat kami Dan kali ini kau mau meminta jalan keluar Hakim PD pun balas berkata Bukankah peperangan itu harus dilakukan dengan cara yang adil Anda pasti mengerti Dewa perang selamanya pasti hanya berperang dengan lawan yang layak Memaksa perang dengan lawan yang sudah kalah seperti kami Bukankah itu bukan gaya Asura Itu benar kan? Rasa cinta dan belas kasihmu ini Aku akan selalu mengingatnya Jaga dirimu baik-baik dan bersihkan tubuhmu Nuna Sampai jumpa Setelah berkata seperti itu Seketika bola hitam pun langsung menyelimuti Hakim PD dan sinyonya Dan seketika mereka pun menghilang bersama bola hitam itu Dengan disertai listrik merah kehitaman Mendengar kata-kata itu Tetua Uji pun terdiam sejenak Ia pun lalu meletakkan senjatanya ke belakang sambil berkata Aneh Bapak kelimis itu sopan banget Ini baru pertama kalinya aku melihat lawan seperti itu Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya Ah sudahlah Dan dari belakang Nuna Uji Terlihat sekelompok Asura pun menghampirinya Mereka pun tampak heboh dengan kejadian yang menimpa musuh mereka Mereka berkata Ratu Harimau Ternyata Anda di sini Di kota semua musuh sudah mati dan musnah Para anak-anak pun berteriak Mereka meledak Mereka meledak Semuanya meledak Semuanya meledak Luar biasa Tetua Uji pun lalu berkata Kalian yang melakukan hal itu adalah raja mereka Yaitu Raja Gila Apakah ada orang yang bertemu dia? Tanyanya Beruang Asura pun menjawab tidak Dan tiba-tiba saja Suma pun datang dan berkata Tampaknya aku telah bertemu dengannya Seharusnya saat aku berduel dengan salah satu komandan tentara kebangkitan itu Aku telah mati Tapi tampaknya Ayah kemudian datang dan menyelamatkanku Ibu Suma pun lantas bertanya Terus setelah itu Aku tiba-tiba saja Tidak bisa merasakan semangat juangnya sama sekali Dia seperti lenyap dari kota Asura Suma pun lalu menjawab Saat itu Ayah hanya terdiam saja Dan dia tidak meninggalkan kata-kata sedikit pun Aku juga tidak ingat lagi Mungkin sepertinya Apakah ayah pergi ke tempat raja mereka? Mungkinkah itu dia? Raja pemimpin kelompok kebangkitan itu? Dan kini langsung diperlihatkan Raja Gila sedang berduel dengan Raja Agung di udara Dan akibat dari pertanuan itu Bangunan rumah Raja Agung pun sudah hancur Dan terbelah menjadi banyak bagian Raja Gila yang sudah berada dalam mode tempurnya Ia pun sudah mengangkat pedangnya lagi Dan ma'wet Tebasan mematikan pun kini ia lancarkan kepada Raja Agung Seketika dengan cepat tebasan itu meluncur ke Raja Agung Yang membuat Raja Agung pun langsung terbelalak Ia pun berkata dalam hati Tebasan macam apa ini? Tebasan ini mempunyai kekuatan yang tidak main-main Dan jumlahnya sangat banyak Ini tidak bisa untuk dihindari Aku harus mengerahkan kekuatanku untuk menahannya Raja Agung pun dengan cepat meningkatkan kekuatan listrik merahnya Dan... Tang! Ma'wet! Ma'tang! Tak disangka hanya dengan tangan kosong Raja Agung pun mampu menangkis semua tebasan-tebasan itu Dan hal itu tentu saja membuat Raja Gila pun terkejut dan geram Dan sambil menangkis semua tebasan-tebasan dari bedang iblis Raja Agung pun melesat maju dan berkata Hei anak muda Lihat bagaimana aku menghancurkan bedang iblismu Dan... Mak dawar Seketika Raja Agung pun memukul Raja Gila dengan kedua telapaknya tepat ke perut Raja Gila Raja Gila pun kini mengerang kesakitan Raja Agung pun terus menekan Raja Gila dan berteriak Kamu sudah selesai Jurus pukulan gerana kabut Dan mak jeler Seketika Raja Agung pun memberikan ledakan yang amat besar kepada Raja Gila Raja Gila pun kini terlihat terlempar dan berasap Tapi dia pun masih bisa mendarat dengan lancar di tanah Raja Gila pun tampak terkejut dengan kekuatan dari Raja Agung Karena tiba-tiba saja Masih terlihat bekas-bekas api dari Raja Agung yang mengelilingi tubuhnya Dan kini Raja Agung pun mendarat di hadapan Raja Gila dan berkata Kau terkejut ya Itu adalah kabut darah Aku akan mengubah darahmu menjadi kabut udara yang terbang menjauh darimu Efek ini akan berkelanjutan dan terus menerus Apakah saat ini tubuhmu sudah merasa lemah belum? Apa kau tahu bagaimana cara ikan hiu laut raksasa membunuh mangsanya? Dia akan memukul mangsanya dengan sangat keras Dan menggigit tubuh mangsanya Lalu dia segera pergi meninggalkannya Tubuh pada mangsa itu akan terjadi pendarahan Semakin lama tubuhnya akan menjadi lemah tak berdaya Lalu dia akan kembali lagi untuk memberikan pukulan yang fatal Hei anak muda Tubuhmu semakin berdarah akibat terkena pukulanku Dan tentu saja Kau akan segera berakhir Karena tubuhmu akan semakin lemah Akan tetapi Aku Aku sangat bugar Aku mempunyai kekuatan yang tanpa batas Raja Agung pun kini mengangkat tangannya Seketika dari bawah tanah muncullah Bula hitam andalan dari Raja Agung Bula hitam itu sangat besar dan kini sudah melayang di atas Raja Agung Raja Agung pun lalu berteriak Kekuatan kepercayaan Berkumpulah dan bersatulah dengan tubuhku Tubuh berlindungan kekuatan ilahi Dan Berkumpulah dan berteriak di atas Raja Agung Raja Agung pun mulai retak Raja Agung pun berteriak Tak berguna Pedangmu takkan bisa melukai tubuhku Dan Mak Pak Raja Agung pun dengan keras menampar Raja Gila Dan Mak Wut-wut Mak Doar 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 Raja Agung pun dengan brutalnya memukuli Raja Gila dengan telapak seribu bayangannya Dan Mak Jumbo der Raja Agung pun menggunakan kedua tangannya untuk melakukan pukulan keras tepat kejanggut Raja Gila Pukulan yang sangat keras itu membuat Raja Gila pun terlempar ke udara Dan terlihat Raja Agung pun kini masih mengumpulkan energinya Ia pun lalu berteriak Hei Apa kau sudah tak bisa bertarung lagi Kalau begitu Biar segera keselesaikan pertarungan ini Raja Agung pun kini melompat ke udara Dan dia pun melancarkan pukulan energi yang kuat kepada Raja Gila Yang sudah terjatuh di tanah Dan terlihat Raja Gila pun dipenuhi oleh aura hitam yang pekat Dan Mak Jeleng Seketika Raja Agung pun menembakkan energi hitam pekat yang dasyat kepada Raja Gila Yang berada di bawah Hal itu membuat ledakan yang besar yang membuat Raja Gila pun tak kelihatan Bahkan ledakan itu menghancurkan bangunan-bangunan di seluruh kota Kepulan asap tebal pun menutupi seluruh kota Dan tiba-tiba Kini terdengar seorang yang berkata Ah Aku lihat Raja Gila sekarang berada pada posisi yang kurang menguntungkan Membuatnya benar-benar hancur Raja Agung terlalu kuat Dan yang berkata itu adalah Dewi Musim Semi Dan disitu juga ada Dewi Musim Panas yang mengatakan Betul sekali Kemenangan ini sudah diputuskan Sedangkan Dewi Musim Bukur hanya tertiam dan masih berkonsentrasi Dan Dewi Musim Dingin berkata Sayang sekali Dan ternyata keempat Dewi itu merupakan murid dari Tai Sang Lao Jun Yang saat ini sedang berkumpul dan sengaja ditugaskan oleh Tai Jun Untuk melakukan analisa terhadap pertarungan Raja Gila dengan Raja Agung Sekaligus itu untuk melatih kemampuan mereka untuk menilai sebuah pertarungan Di depan keempat Dewi itu Tai Jun berkata Nah kalian berempat adalah muridku yang paling menonjol Kalian adalah harapan bagi masa depan Dan pertarungan kedua Raja itu adalah objek pelatihan utama kalian saat ini Jangkauan dari dampak dari pertempuran ini sangat jauh Sekaligus ini adalah kesempatan yang jarang sebagai bahan belajar untuk kalian Aku ingin mendengar sejauh mana kalian melakukan analisa pada pertarungan ini Aku ingin memberikan pertanyaan Bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan menang? Dan apakah itu akan membuat masa depan yang lebih baik bagi dunia ini? Dewi musim dingin pun menjawab Tentu saja pemenangnya adalah leluhur tertinggi Raja Agung Tai Jun pun lanjut bertanya kepada Dewa musim panas Haruhi bagaimana denganmu? Dewa musim panas pun menjawab Guru dan Raja Agung memiliki jalan yang sama Tentu saja kami berharap Raja Agung menjadi pemenangnya Dewi musim semi pun membenarkannya Dan Tai Jun pun lalu berkata kepada mereka Oh secara teori memang benar apa yang kalian katakan Tapi ah muridku saat ini semuanya menjadi sangat rumit Aku berharap untuk bergabung dengan Raja Agung Untuk menciptakan dunia yang lebih baik Tapi malah dia tidak melakukannya dengan baik Raja Agung telah berubah Dia telah melupakan tujuan awalnya Dan saat ini tampaknya ia ingin menguasai dunia ini sepenuhnya Meskipun aku sudah berusaha untuk berbicara dengannya Tapi dia mengabaikannya Ini adalah peringatan dan pelajaran penting buat kita Yang harus selalu kita pertahankan Adalah menjunjung nilai-nilai Agung kebaikan Dewi musim semi pun berkata Sayang sekali padahal guru telah menaruh kepercayaan kepadanya Dan Dewi musim panas berkata Apakah begitu sulit untuk melawan godaan korupsi itu Dewi musim kukur menyahut Kecuali guru Hampir tidak ada apapun di dunia ini Yang tidak dapat ia lakukan Sedangkan Dewi musim dingin lanjut berkata Kita selalu dipandu oleh guru untuk berlatih Aku sangat senang Taizun pun mengangkat kipasnya lalu ia berkata Kemudian ada pertanyaan lain Menurut kalian akhir dari pertempuran ini bagaimana Dewi musim semi menjawab Darah Raja gila terus berkurang sampai setengah Sedangkan kekuatan Raja Agung masih begitu banyak Taizun pun lanjut berkata Begitu ya Kalau begitu pertanyaan lainnya Raja Agung memerangi Dewa Asura Apa esensinya Dewi musim kukur menjawab Kalau itu adalah sebuah peperangan yang brutal Dan Dewi musim panas berkata Kalau Asura itu sangat kasar dan haus akan darah Sedangkan Dewi musim semi menganggap Kalau Asura tidak akan pernah menyerah Dan Dewi musim dingin berkata Merebut wilayah seperti Asura Itu adalah posisi yang tidak menguntungkan Dan potensi kemenangannya sangat sedikit Taizun pun kini memejamkan matanya dan berkata Apa yang kalian semua katakan Itu semua ada di dalam diri Raja Gila Selain Raja Gila telah berkali-kali menang dalam pertarungan Dia semacam Asura yang beda dengan Asura yang lain Dia merupakan spesies aneh Yang seharusnya tidak ada di dunia ini Apakah darah Raja Gila saat ini benar-benar terkuras Sehingga separuhnya? Aku tidak yakin Dan kengerian yang sebenarnya Sekarang baru akan dimulai Dan kini diperlihatkan Raja Gila yang masih bisa bangkit Dari serangan-serangan dasar dari Raja Agung Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya